Shalom, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu, kita akan membahas tentang satu buku saya, satu dari 30 buku yang sudah saya tuliskan, beberapa diantaranya ada di toko buku, sekitar belasan ada di toko buku, sisanya masih belum saya publis karena berbagai alasan, salah satunya adalah menunggu kelengkapan dan up to date, nah saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan membahas tentang buku saya yang ini, buku ini judulnya adalah buku ajar kebidanan onkologi, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya berikan kepada para bidan, para perawat, dan mungkin juga ini bermanfaat untuk ibu-ibu, untuk adik-adik di jurusan-jurusan yang lain, untuk ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebayaan Indonesia, saya rasa buku ini juga cukup membantu, saudaraku yang terkasih, kita akan membahas salah satu dari bagian buku ini, yaitu kanker paru, nah mungkin teman-teman atau adik-adik atau saudara-saudara sudah pernah mendengar tentang kanker paru, betapa berbahayanya kanker paru, kanker paru ini juga pernah diderita oleh orang tua saya, oleh ibu saya, kemudian ibu saya meninggal, akhirnya dari situlah saya mencoba untuk menciptakan buku ini, dari berbagai pengalaman yang kami alami selama perawatan, karena beliau bukan hanya menderita kanker paru, tapi juga menderita kanker hepar, jadi dari paru-paru menyebar ke hepar, kemudian menyebar ke otak, nah jadi kami belajar banyak untuk metode pengobatan dan pengenalan penyakit-penyakit ini, oke saudaraku yang terkasih, kanker paru, khususnya kanker paru primer, atau kanker yang memang asalnya dari paru-paru, ini adalah penyebab utama kematian di dunia, sepertiga kematian akibat kanker pada laki-laki, yaitu kanker paru-paru, dan urutan ketiga kematian akibat kanker pada perempuan, itu juga kanker paru-paru, pengobatannya operasi boleh pada stadium awal, nah biasanya pasien yang dioperasi 13% bisa bertahan hidup hingga 5 tahun, nah saya melihat ada suatu gambaran, di mana pada tahun 2011, laki-laki yang menderita penyakit paru, itu sekitar 14% dari total semua penyakit kanker yang diderita oleh laki-laki, itu dia menempati urutan yang kedua, yaitu 14% adalah kanker paru-paru, sedangkan pada perempuan, dari seluruh kanker yang diderita perempuan, itu 14% pun juga penyakit kanker paru-paru, urutannya sama kedua, nah kemudian permasalahan pada kanker paru, adalah pada stadium awal atau stadium kini, tidak ada gejala sama sekali, sehingga banyak sekali orang yang tidak tahu bahwa seseorang sedang menerita kanker paru-paru, datang ke rumah sakit, umumnya sudah dalam stadium lanjut, bila dideteksi lebih dini, harusnya prognosenya atau harapan hidupnya lebih baik, dan biasanya biaya pemeriksaan, biaya terapinya mahal, karena apa? melibatkan MRI, CT scan, bronkoskopi, operasi, kemoterapi, target terapi, termasuk pengambilan bahan atau biopsi, bila sudah pada stadium lanjut, maka prognosenya semakin buruk, nah ada beberapa stadium yang harus kita kenali pada penyakit kanker paru-paru, yang pertama stadium 0 atau stadium prakanker, ini jarang sekali ditemui orang yang datang dalam kondisi stadium 0, yang kedua adalah stadium 1A, 1A ini 5 tahun survivalnya presentasinya 61%, kalau stadium 1B ini 38%, 2A 34%, 2B 22-24%, 3A 9-17%, 3B 3-7%, dan stadium terminal atau stadium 4 1,2% berikutnya apa saja sih yang ada di dalam kanker paru-paru, yang pertama kita harus kenal dulu kanker itu apa, kanker itu adalah kelainan sel, atau kelainan sel pada tingkat DNA, ingat DNA ada di dalam kromosom kita, ada di dalam gen kita, nah, pembentukan sel-sel kanker, pada makhluk hidup bersifat informasi genetik, di mana di sini, gen ini akan berinteraksi ya, dengan, kita ingat ada kromosom, jadi di dalam gen itu ada protein, kemudian proteinnya itu membentuk RNA, kemudian membentuk kromosom, nah di antara RNA dengan kromosom itu ada DNA, kelainan pada DNA inilah yang menyebabkan seseorang menderita cancer, makanya ada orang yang mengatakan bahwa cancer ini adalah suatu penyakit yang bisa diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, nah, kanker ini bermacam-macam, awalnya mungkin hanya satu titik kecil ya, kemudian setelah itu dideteksi oleh tubuh, kemudian oleh tubuh itu didatangi pembuluh darah, nah, didatangi pembuluh darah, kelenjar getah bening ya, kemudian disupport di sana, disupport darah yang banyak, kemudian semakin lama, semakin besar, semakin besar, semakin menyebar, semakin menyebar, karena cancer ini sifatnya metastastis, atau, memiliki anak sebar, menyebabkan anak sebar, maka, sel itu terlepas, sel cancer itu terlepas dari induknya, dia mengikuti aliran pembuluh darah, kemudian beredar di semua tubuh kita, apabila dia nyangkut di area tertentu, dan dia tertanam lama, maka dia akan menjadi cancer di darah tersebut, jadi bisa menjadi cancer baru, misalnya, awalnya adalah di paru-paru, kemudian menyebar ke hati, di hati akan menjadi kanker hati, kemudian menyebar ke otak, akan jadi kanker otak, menyebar ke organ-organ yang lainnya, yang paling dekat adalah kelenjar getah bening, yang akan terpengaruh oleh cancer tersebut, akhirnya getah bening pun akan membesar, bisa jadi akan menyebabkan cancer getah bening, dan sebagainya, penyebab kanker yang lain adalah lingkungan, lingkungan ini juga mempengaruhi genetika, dan menyebabkan kanker, lingkungan ini apa saja, lingkungan ini adalah lingkungan yang bio, yang kecil, misalnya virus, bahan kimia, radiasi ultraviolet, bahan kimia ini macam-macam, ada asbest, ada mungkin bahan-bahan kimia, pewarna kain, yang digunakan untuk makanan, yang kita makan sehari-hari, atau mungkin gas-gas beracun, atau mungkin asap rokok, atau kita sebut sebagai nikotin, atau mungkin obat-obatan yang berbahaya, itu adalah masuk dalam bahan kimia, virus juga bisa menyebabkan kanker, ada human papilloma virus, yang bisa menyebabkan kanker, cervix, nah kemudian radiasi, makanya dokter ahli radiasi, perawat ahli radiasi, mereka tidak boleh terpapar langsung oleh sinar radiasi, jadi radiasi juga menyebabkan kanker, kemudian sinar-sinar ultraviolet, makanya dianjurkan ibu-ibu, atau remaja putri, atau bapak-bapak, kalau bapak-bapak mungkin malu ya, bapak-bapak mungkin pakai topi, atau pakai jaket, tapi kalau ibu-ibu, saya anjurkan, pakailah topi yang lebar, pakailah payung, remaja putri juga seperti itu, selain kita mengurangi melasma, atau flek-flek hitam di muka kita, kita juga akan mengurangi, kemungkinan terjadinya paparan radiasi, yang bisa menyebabkan kanker, nah pada yang kedua adalah, setelah lingkungan, maka genetik, genetik seperti saya sebabkan tadi, adanya kerusakan DNA, kerusakan DNA ini, tergantung jenis kankernya, ada jenis-jenis kanker tertentu, yang disebabkan oleh, insiden herediter, jadi diturunkan, kemudian adanya, kelainan kromosom pada kanker, kemudian ada juga, onkogen, sel normal, tahu-tahu bisa berubah menjadi, sel yang ganas, nah, atau tumor suppressor gen hilang, sehingga, sel kehilangan kendali, akhirnya menyebabkan cancer, cancer paru-paru, konsep yang terkini adalah, kanker paru-paru ini adalah, salah satunya, penyakit genetika, jadi, kita harus hati-hati ya, dengan kondisi yang seperti ini, apabila orang tua kita terkena penyakit paru, kita harus hati-hati dengan diri kita sendiri, pertumbuhan sel kanker, semakin besar tumornya, maka semakin cepat, kelihatan kankernya tumbuh, benjolan itu semakin kelihatan, kemudian, setelah mencapai ukuran besar tertentu, maka pertumbuhan kanker, akan semakin melambat, karena keterbatasan pasokan darah, ruang dan tempat, nah, tumor ukuran 1 cm kipik, terdiri dari 1 miliar sel, 1 desimeter kibik, terdiri dari 1 triliun sel, bisa bayangkan, 1 miliar sel, 1 triliun sel, suatu gambaran, atau suatu hitungan, yang kadang kita itu, tidak pernah pikirkan, sedangkan beban sel kanker, 1 triliun, atau 10 pangkat 12, ini bisa membunuh penerita, jadi seorang penerita kanker, terbunuh, karena beban sel kanker, sebesar 10 pangkat 12, jadi 1 triliun ya, karakteristik neoplasma, atau tumor, ini ada yang jinak, ada yang ganas, kalau jinak, tumbuhnya lambat, tumornya bunder, jadi ada selaput, yang kita sebut sebagai kapsul, makanya, umumnya berkapsul, tidak ekspansi kemana-mana, tetap di situ-situ saja, tidak memiliki anak sebar, tidak metastase, terlokalisir di suatu tempat, ya jadi tidak bergeser, sudah di situ-situ terus, dan tidak kambuk, kerusakan jaringannya juga minim, ya kemudian tidak saksesia, tidak menyebabkan kematian, nah kalau ganas gimana, kalau ganas tumbuhnya cepat sekali, jarang berkapsul, jadi tidak ada pelapis di luarnya, menginfrestrasi ke jaringan, menyebar kemana-mana, mengikuti peredaran darah, cenderung kambuk, kalau sudah diambil, atau diangkat, atau dioperasi, dia bisa muncul lagi, nah kerusakan jaringannya hebat, karena dia merusak kanan-kiri, sana-sini, nah terjadi saksesia, dan anemia, dan menyebabkan kematian, kanker paru, bisa primer, bisa sekunder, kalau primer, artinya berasal dari paru-paru, kalau sekunder, tumor berasal dari luar paru-paru, yang dibawa aliran darah, menuju ke paru, oke, kita belajar sampai disitu dulu, nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan, di kolom komentar, kemudian jangan lupa, like, subscribe, dan komen, terima kasih, sukses selalu, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa, muzent reducer Anda sampai jumpa, sampai jumpa. sukses selalu, Terima kasih.